Pemirsa Jelang Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul daerah Cimewa Yogyakarta mulai melakukan pelipatan sampul surat suara yang akan digunakan untuk membungkus C1 atau surat suara sah dan tidak sah. Proses pelipatan melibatkan 15 pekerja yang dibagi dalam 3 kelompok. Dalam sehari, para pekerja ini mampu melipat 300 bungkus sampul surat suara dan ditargetkan akan rampung pada pertengahan Februari. Persiapan pemilu tahun 2019 terus dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul. Salah satunya adalah kelengkapan logistik untuk keperluan pilek dan pilpres pada bulan April mendatang. Sambil menunggu kedatangan surat suara dari KPU Pusat, ribuan sampul surat suara mulai dilipat. Mulai dari sampul model C1 dan C6. Seluruh kardus sampul pilek dan pilpres dibongkar dan dilipat sesuai dengan jenisnya, kemudian dikemas dalam satu bungkus plastik berisikan 44 sampul untuk 1 TPS. Nantinya sampul ini akan digunakan untuk membungkus C1 surat suara sah dan tidak sah. Meski tidak menemukan kendala, namun selama proses persiapan logistik, KPU Bantul mengeluhkan sempitnya kondisi gudang. Gudang penuh sesak oleh kotak suara aluminium bekas yang hingga kini masih belum dipindahkan oleh PMK Bantul. Pelipatan sampul ini melibatkan 15 pekerja perempuan yang dibagi dalam 3 kelompok berisikan masing-masing 5 orang yang agar tidak terjadi kesalahan saat proses pengemasan. Dalam sehari para pekerja mampu melipat hingga 300 bungkus sampul surat suara dan ditargetkan. Pelipatan akan rampung pada Februari mendatang. Kendala sebenarnya tidak signifikan, cuma karena kami untuk ini sebenarnya gudang. Pertama karena harapan kami hari ini yang sudah kita hibahkan ke PMK Bantul itu, kotak suara yang sudah kita hibahkan, kotak suara aluminium yang kita hibahkan ke PMK Bantul itu harapannya selesai. Kalau hari ini selesai nanti untuk tempat ini kita tidak kesulitan. Untuk kendala sebenarnya tidak signifikan, cuma karena kami untuk ini sebenarnya gudang. Pertama karena harapan kami hari ini yang sudah kita hibahkan ke PMK Bantul itu, kita harapannya selesai. Kalau hari ini selesai nanti untuk tempat ini kita tidak...